Ya, bismillahirrahmanirrahim Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Cahandalan disini ya guys ya Pada kesempatan kali ini, Cahandalan mau unboxing Yaitu Lampu LED atau hack power ya Hack power LED Dari GNA Dan juga power supply Atau adapter ya Kita buka dulu yang Ini guys Ini Hack power LED Apu kaya Oke. Hai yang ini ini adalah emitternya saja emitter PL ya high power led 1 word warna biru guys jadi emitter itu wujudnya seperti ini ya Hai nampak ya Hai wujudnya seperti ini guys kecil sekali amat kecil ini emitternya ya 1 word warna biru ini dan disini ada tanda ada tanda lubang men-men ini adalah atau negatif ini ini adalah untuk arus negatif ya Hai seperti ini hai 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 saya buka lagi habis Hai yang ini kalau yang untuk emitter ini tidak berikut Hai edgingnya kalau yang ini dengan PCB star atau hedging berbentuk bintangnya atau aluminium pendinginnya ini HPL berikut hedging seperti ini Hai tempat yang tempat yang ya seperti ini sudah berikut headshank ya guys jadi headshanknya ini aluminium atau PCB PCB aluminium sebagai gunanya sebagai sealer atau pendingin dari lampu emitternya ya emitternya yang kecil-kecil ini tadi Halo ini emitternya saja ini saya beli mau saya buat ganti up parlay lampu panggung ya yang untuk lighting state panggung ya ini warna biru juga ini satu word yang berikut headshank atau pendingin ya headshank eh pendingin atau PCB dari aluminium ya Nah kalau yang emitternya saja ini biasanya kalau dipasang di PCB itu harus dikasih eh lem thermal ya lem thermal di bagian sini guys di belakangnya sini dikasih lem thermal baru disoldir di PCB nya ini biar tidak panas dan apa ya panas dari emitternya ini bisa terbuang lewat pendinginnya PCB ini maka harus dikasih lem thermal ini lima puluh guys 50 biji ini lima seteret ini lima dan disini 10 kalau ini biru tiga word seperti ini ya biru tiga word kalau ini biru juga tapi satu word kalau yang ini emitternya saja emitternya saja satu Watt nya emitter seperti ini kalau ini yang sudah berikut PCB atau headshank pendinginnya dan kita buka lagi satunya ini adalah power supply guys power supply tu encontrar sekarang dari sohbet ayeknya mobila 4 sejahtera ke sana ondan ada就到 berikut Defensa kan juta lemah kebotel i Authority itu power supply ini fungsinya adalah sebagai pengangkat ya penyuplai penyuplai arus untuk menyalakan lampu lednya ya lampu ekor LED nya ya jadi kalau untuk menyalakan lampu HP L ekor led itu bisa pakai driver ataupun bisa pakai power supply atau adapter kalau yang pakai driver biasanya kita pasangnya langsung seri semua guys plus dapat main main plus main plus gitu terus ya ini seperti ini guys power supply nya di sini saya harap nampak ya tertulis input input 110 volt sampai 260 volt jadi ini untuk inputnya kita pakai listrik rumah atau listrik AC ya harus bulat-bulat terus diubah Hai diubah dengan adapter ini harus yang bulat-bulat atau arus listrik AC diubah menjadi DC karena ini yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED ekor LED ini adalah DC ya atau arus searah jadi ini outputnya adalah 12 volt 10 ampere kalau 12 volt itu adalah tegangan Hai tegangan dari adaptor ini kalau 10 ampere adalah arus jadi untuk mengetahui daya daya dari power supply ini bisa mengangkat berapa volt itu adalah 12 voltase ini 12 ini adalah tegangannya tegangan 12 volt kali 10 adalah arus-arus yang satuannya ampere jadi 12 volt kali 10 ampere ya jadi ini mampu atau kuat menyalakan 120 volt jadi ini mampu atau kuat menyalakan 120 volt jadi ini mampu atau kuat menyalakan 120 volt rumusnya untuk mengetahui daya 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 itu satuannya volt adalah tegangan tegangan satuannya adalah voltase kalikan arus arus itu satuannya adalah ampere ya jadi ini jadi ini berdaya 120 volt karena 12 volt kali 10 ampere jadi 120 volt ya nah untuk bagaimana merangkai atau untuk membuat lampu ini bisa nyala tanpa resistor atau tanpa hambatan ya jadi jadi langsung kita pasang dengan power supply nya ini ya jadi kalau ini kita akan contohkan pakai yang 3 Watt ya 3 Watt biru 3 Watt biru ini ini tadi diketahui 10 volt kali eh maaf maaf 12 volt kali 10 ampere ya diketahui dayanya adalah 120 Watt lampu yang mau kita pasang misalkan dengan 3 Watt berarti berarti kita butuh berapa lampu HP L ini power light ini adalah daya daya dari power supply kita bagi dengan daya per satu lampu ini tadi dayanya 120 dibagi daya lampu 3 Watt jadi ini bisa menyalakan eh power supply ini mampu menyalakan 40 40 biji lampu 3 Watt sekarang 40 40 biji ya kalikan 3 Watt per satu bijinya lampu ini adalah 120 jadi sinkron imbang dengan power supply nya dan untuk mengetahui eh rangkaiannya rangkaiannya harus seri paralel karena untuk menyalakan ini satu lampu ya satu biji lampu satu pcs lampu ini 3 Watt ini memerlukan tegangan 3 Volt 3 Volt sedangkan tegangan di sini adalah 12 Volt ya tegangan dari power supply nya 12 Volt dibagi tegangan per biji lampu adalah 3 Volt ya biasanya untuk menyalakan satu lampu HPL itu adalah 3 Volt jadi hasilnya 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya jadi rangkaiannya adalah 4 seri seri 4 dan 10 paralel ini kan pas 40 ini tadi dayanya 120 memerlukan ini lampu 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 yang bisa dinyalakan adalah 40 biji x 3 Watt jadi kan 120 Watt imbang dengan power supply nya untuk rangkaiannya adalah voltase atau tegangan dari tegangan output dari power supply dibagi tegangan untuk menyalakan satu lampu yaitu 12 Volt tegangan power supply nya kalau tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan satu lampu ini adalah 3 Volt jadi rangkaiannya adalah 4 seri dan 10 paralel kalau paralel ini biasanya arus ya arus arus 10 ampere dibagi 10 ampere ini arus yang diperlukan per satu lampu ini sekitar 0,7 ya kita bulatkan menjadi 1 ampere aja ya kita bulatkan menjadi 1 ampere 1 ampere 10 ampere ya arusnya 10 ampere output dari power supply dibagi jadi 1 arus dari lampu lampu HPL power light nya adalah tadi dibulatkan 1 ampere jadi 10 paralel ya jadi kalau rangkaian seri itu adalah tegangan dibagi tegangan power supply dibagi tegangan lampu nanti ketemu seri nya berapa rangkaian seri nya ya jadi kalau untuk paralel nya adalah arus atau ampere output dari power supply dibagi ampere per satu pesis lampu HPL nya jadi secara seluruhan sudah saya jelaskan tentang cara memasang lampu dan juga kita sudah unboxing ya ya demikian sedikit share dari saya jantaran bila mana anda suka silahkan di like bila mana anda tidak suka boleh di dislike dan jika bermanfaat mohon di share untuk teman-teman yang membutuhkan informasi ini dan berkomentar lah dengan sopan semoga sedikit share tentang unboxing hack power led hack power led ini bermanfaat beserta power supply nya ini semoga selalu bisa menghibur salam sukses youtuber lover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati